selamat menikmati bagi yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu jangan lupa like, share, komen dan juga share video-video Jemaah Orchid ke komen soal sekalian agar mereka juga sedikitnya teredukasi dari video-video yang saya buat karena di video sebelumnya saya suka sharing-sharing tentang perawatan-perawatan anggrek masalah-masalah anggrek agar tujuannya yaitu anggrek kita itu tumbuh subur dan cepat berbunga kalian juga silahkan cek video-video yang saya sudah upload disana banyak juga tentang perawatan-perawatan seputar anggrek entah itu mulai penanaman, mulai dari pengupukan, penyeraman dan lain sebagainya oke, di video kali ini saya akan sharing tentang anggrek yang saya potong-potong ini nah, biasanya kan para pecinta anggrek itu di rumahnya terkadang ada anggrek yang sedang berbunga tapi suka ada yang merusaknya, entah itu kucing, hewan-hewanan, lalu kemudian anggreknya patah dan itu sangat disarankan sekali dan tipsnya agar anggrek kita itu tetap segar, maksudnya tetap dinikmati bunganya salah satunya yaitu kita memotong tangkai bunga tersebut yang patah itu ya lalu kita memberikannya sedikit cairan ataupun air biasa ya lalu kita tangkainya itu masukkan ke dalam botol disini jenisnya sangat banyak sekali ya ada sonia, ada wonleng pokoknya disini terdapat banyak jenis tanaman anggrek yang saya potong ya dan sengaja saya kasih air, kasih juga botol aqua ya agar bunga ini bisa dinikmati oleh kita semua guys ya bahkan ketika anggrek kita yang patah, hati sayangkan kalau kita buang jadi jangan ambil kesimpulan langsung buang aja disini saya memberikan tips agar kita bisa menikmati bunga anggrek yang patah nah kalau misalkan udah dijadikan seperti ini ini kan bisa ditaruh juga di ruang-ruang tamu ruang-ruang meja makan, ya ruang-ruang segala ruangan lah di kamar juga bisa ya agar nantinya ketika kita mau tidur bisa melihat anggrek-anggrek kita yang sedang makan ketika anggreknya patah ya dan membuat kita nggak bisa tidur salah satunya kita membuat seperti ini ya karena apa? karena memang ketika kita mengasihkannya air ke dalam botol kalau lalu kita meletakannya, tangkai bunga yang patah ini anggrek kita akan selalu dalam keadaan segar guys ya bahkan saya pernah itu letakkan anggrek yang seperti ini tuh di dalam kamar mengkarnya itu ya cukup lumayan lama ya 3 mingguan bahkan sampai 1 bulanan guys makanya nanti coba aja di rumah kalian ya silahkan ini kita sharing aja ya balik kali saya buatkan video ini bisa membuat ditiru juga maksudnya oleh para pecinta anggrek ya seperti ini wow, pokoknya ya kalau ini sendiri sih sengaja saya potong bukan karena patah disengaja ya melayakan kesengajaan kita dipotong ya agar pertumbuhan anggrek nanti cepat lagi menumbuhkan bunga yang baru yang kedua ya karena memang ini kondisinya sudah mekar 100% ya jadi sudah layu ya jadi kita kumpulkan, kita jadikan seperti ini lebih indah tentunya nah ini ada nopal strip lama nih sangat cakep sekali bunganya guys dan sonia sih kebanyakan ini jenisnya sonia itu dia memiliki bunga yang sangat besar sekali dan memang sonia itu kelebihannya memiliki karakter yang khas warna ungu kelopaknya dia lebih besar guys dan ini juga masih ada yang sedikit apa namanya mekarnya itu belum sempurna 70% nanti dia bisa mekar juga ya walaupun dia tanpa pohon tanpa dia menempel di anggreknya dan penop ini nanti bisa mekar ketika kita mengasihkannya air ke dalam botol lalu menetakkannya di botol tersebut seperti itu guys dan kalian juga ya para pecinta anggrek silahkan barangkali kalian yang di rumah belum menemukan solusi-solusi tentang penanganan anggrek ya mulai dari anggrek atlet anggrek panda anggrek pokoknya sejenis anggrek apapun ya kalian boleh nanti request tentang perawatan tersebut ya mungkin kan dari apa namanya anggrek yang kalian punya memiliki masalah yang belum terselesaikan silahkan kalian komen di kolom komentar dan kita akan membuatkan solusi terhadap masalah anggrek yang kalian belum terselesaikan oke guys mungkin itu saja video dari saya semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua share juga video-video dari Jamalorci karena di bulan Juni 2021 ini penghasilan Youtube dari Jamalorci itu akan kita donasikan ke anak yatim jadi tanpa bisa dari kalian men-share menonton video ini insyaallah mendapatkan palat oke mungkin itu saja dari saya see you next time and bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh